Untuk minimal pendidikan yang bisa diterima di perusahaan kamu ini apa? Untuk di kantor, minimal diploma 3 bisa kita terima di sini. Itu yang ofis ya? Ya, yang di ofis. Untuk yang worker? Untuk yang worker, minimal SMA. SMA? Ya, SMA atau SMA ya? Om, ada kah? Hai Jeng, dari mana aja hari ini? Hari ini kebetulan kan kantor libur, lagi libur kerja. Jadi ya ngurusin anak aja di rumah, main sama anak. Oh iya, gimana kabarmu hari ini Jeng? Alhamdulillah hari ini sehat. Eh, sekarang kerja di mana? Saya bekerja di salah satu perusahaan swasta yang bergerak di steel manufacture di Jawa Timur. Dan saya menangani pembelian bahan baku untuk proses produksi. Berarti khususnya tuh di bagian ekspor-import ya? Saya di importnya. I import? Iya. Oke. Sekarang tinggal di mana? Di Sidoarjo. Eh Jeng, by the way, kamu alumni dari Universitas mana dulu? Aku alumni dari Perbana, Surabaya. Oh, dari Perbana, Surabaya. Itu jurusan apa? Jurusan akutansi. Akutansi, ya. Apa kaitannya antara jurusan kuliahmu dulu sama kerjaanmu yang sekarang? Memang nggak ada kaitan ya antara akutansi dengan pekerjaanku yang sekarang. Karena basically aku ini tipikal orang yang senang bicara, senang negosiasi, seperti itu. Jadi, menurut saya, basic saya yang sebelumnya di akutansi, mungkin memang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan yang saya sekarang. Tapi saya merasa nyaman di bagian pembelian karena saya bisa berinteraksi dengan orang luar. Karena menurut saya, kalau di akutansi ya, saya harus ya fokus di satu pekerjaan ini aja gitu loh. Nah, sedangkan saya ini tipikal orang yang senang berhubungan dengan banyak orang, negosiasi sama orang. Mungkin saya nyaman dengan pekerjaan saya sekarang. Oke. Lalu, sebelum kamu kerja di tempatmu yang sekarang ini nih, kamu pernah kerja di mana dulu? Sebelumnya saya bekerja di salah satu perusahaan spare part electrical dan di bagian marketing. Eh, curitan dikit dong, gimana caranya kamu bisa dapat info lawangan kerjaan? Nah, sebelumnya aku pernah registrasi melalui website KEMNAKER. Di situ saya melampirkan seperti persyaratan KTP, kemudian akte dan lain-lain. Nah, setelah itu menunggu verifikasi dari websitenya dan akhirnya mendapat kartu kuning. Di situ nanti kita akan dihubungi jika ada informasi lawangan pekerjaan. Kalau di perusahaan-perusahaan gede kan ada bagian-bagian departemennya tuh. Kalau di tempat kerjamu, apa aja departemennya? Di sini banyak ada casing, marketing, online, banyak tempat tempat. Ada registrasi. Jadi emang pelu-pelu-pelu lengkap banget ya? Iya, banyak, iya. Nah, terus Jeng, untuk minimal pendidikan yang bisa diterima di perusahaan kamu ini apa? Untuk di kantor minimal diploma 3 bisa kita terima di sini. Itu yang office ya? Iya, yang di office. Untuk yang worker? Untuk yang worker minimal SMA. SMA? Kalau worker itu memang di proses produksi. Di bagian produksinya itu kebanyakan memang worker semua. Nah, untuk di produksi ini? Biasanya kan ada kayak alat-alat produksi itu ya? Iya, iya. Itu apa aja di dalam? Oh, banyak. Jadi ada alat berat, ada mesin-mesin, ada ya banyak macamnya untuk proses produksi. Portik, itu ada ya semua ya. Oh, berarti para worker sendiri ini sudah pasti wajib punya SIO dan sebagainya ya? Iya, betul. Dan sebagainya itu ya? Iya, benar. Iya, karena kan mereka yang mengoperasikan alat-alat produksi, kemudian kayak operator, alat berat, itu juga harus punya sertifikat semua. Oke. Lanjut, Jeng, ya. Kamu bisa ceritain nggak hal-hal sulit yang biasa kamu hadapi pas waktu di kerjaan itu apa aja? Karena, Pak, aku ini kan di bagian impor ya. Impor itu kita tidak hanya berhubungan untuk mendatangkan barang, tapi banyak regulasi. Kita berhubungan dengan orang luar, juga pemerintah, karena kita mendatangkan barang dari luar negeri. Jadi banyak aturan-aturan atau regulasi dari pemerintah yang harus kita ikuti. Mungkin, apa ya, kadang kita kesulitannya di situ. Jadi, misalnya ada regulasi baru, kita harus menyesuaikan. Kemudian, bahan baku yang ada di luar itu ada atau tidak, itu juga mempengaruhi dari proses produksi kita. Jadi, tergantung dari apa ya, kondisi lapangan? Banyak, banyak, iya. Banyak faktornya. Kamu kan ada di bagian ekspor atau import ini ya, sekarang. Untuk ekspor-impor sendiri itu, ilmu dasar apa aja sih yang harus kamu punya? Ilmu yang harus dipunyai, sebetulnya kita harus tahu aturan, kemudian mekanisme, prosedur tentang impor-ekspor itu sendiri. Karena banyak kebijakan, regulasi yang banyak ya, yang diperbarui oleh pemerintah. Kita harus ikuti terus, harus update lah. Harus update, ya, regulasi apa yang sekarang sudah berjalan. Mau nggak mau harus diikuti. Betul, ya. Harus banyak-banyak informasi. Fresh graduate sendiri nih ya, ini buat info untuk teman-teman yang melihat video ini ya. Jadi, entah itu, sarjana, diploma, ataupun SMK ini ya. Apa ada kemungkinan nih, untuk bisa pekerja di perusahaan yang kamu tempat di sekarang? Oh, bisa, bisa, bisa banget. Jadi, nanti akan ada kebutuhan di setiap departemen, nanti mungkin bisa. Bisa, bisa. Untuk fresh graduate pasti bisa. Ada kemungkinan untuk bisa mencoba join di perusahaan. Meskipun yang SMK tadi juga bisa. Iya, betul. Nah, ini yang terakhir, Jeng. Berapa sih gaji yang kamu terima dari pekerjaanmu sekarang? Waduh, untuk gaji, ini sensitif banget ya kalau bahas masalah gaji. Yang penting kita bisa jajan, kita bisa mainan sama anak, ya pokoknya gitu lah. Yang penting cek cukupan ya. Betul. Oke, terima kasih udah mau datang ya, Jeng, ke podcast saya kali ini. Dan terima kasih juga atas informasi dan pengalaman tentang pekerjaan yang udah kamu jabarin di sini tadi ya. Oke. Satu pesan terakhir lagi nih, buat teman-teman di luar yang sedang nonton channel Youtube ini, maupun teman-teman di luar sana yang sedang cari pekerjaan. Oke. Buat teman-teman semua yang sedang cari pekerjaan, tetap semangat, jangan patah menyerah, pokoknya harus berusaha. Dan buat teman-teman yang sudah dapat pekerjaan, harus tetap semangat juga, tidak boleh mengeluh. Karena di luar sana, sorry, sorry. Karena di luar sana masih banyak orang-orang yang butuh pekerjaan. Jadi cintailah pekerjaanmu dan harus banyak bersyukur. Oke. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Youtube ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.